Angkel bahas etika barista dong? Ya ini dari Muhammad Arik. Muhammad Arik, etika barista ya. Oke kita coba diskusi soal ini. Gue juga pengen ngobrol sama kalian. Secara online aja bisa komen di below. Kita saling diskusi ya. Soal etika barista sebetulnya ya. Sebulan terakhir nih kalau gue lihat topik-topik Youtube channel gue hampir banyak bahas barista. Apalagi beberapa waktu lalu gue baru meng-cut barista-barista yang memang melanggar hal-hal yang prinsip. Jadi gue ada banyak banget bahas soal barista gitu. Bahkan sampai ada yang komen, Angkel kayaknya konsen banget nih sama barista. Ya memang gitu karena ya khususnya kita di industri F&B yang konvensional. Kita kan ini di industri konvensional. Dimana masih bergantung penuh sama yang namanya human ya labor gitu. Kalau lu di industri yang teknologi yang gak butuh orang gitu ya. Jadi ya mungkin lu gak akan ngalamin hal-hal begini. Apalagi kita di F&B konvensional ini turnover dari SDM itu bener-bener tinggi banget. Bahkan jadi kadang-kadang owner jadi khawatir gitu kalau dia kita terlalu keras. Nanti dia berhenti terus bisnis kita keganggu gitu ya. Kalau terlalu lembek jadinya gede kepala gitu. Jadi banyak gitunya banyak dinamikanya gitu ya. Nah tapi gue mau sharing sedikit lah kalau soal etika barista apa yang gue harapkan atau perspektif gue. Dan mungkin gue mewakili banyak owner coffee shop nih. Anyway gue ada di industri kopi sejak 2018 dan gue melakukan banyak pelatihan atau workshop ya tentang bisnis kopi. Karena gue lihat ketika di 2018 gue mau buka kedai kopi gue kesulitan untuk mendapatkan hal-hal yang jarang dibahas. Jadi banyaknya nih youtuber-youtuber tentang kopi nih banyak membahasnya tuh soal alat kopi tentang kopinya itu sendiri tentang roastingnya, tentang cupping lebih ke teknis kopinya gitu. Karena memang dia passion. Rata-rata memang orang yang masuk ke industri kopi itu ada passionate banget gitu. Nggak semua ya tapi kebanyakan lah. Passion sama kopi. Jadi ya itu yang diceritain di Youtube gitu. Even ke tempat, ke brand-brand gede pun nggak ada yang sharing soal bisnisnya gitu. Soal apa ya, soal management, soal hal-hal teknis seperti ini gitu. Jarang banget didiskusiin, dijadiin topik pembicaraan. Nah, karena gue kesulitan untuk dapetin informasi seputar bisnis kopi, manajemen, tentang hubungan karyawan dengan ownernya, masalah-masalah kedai kopi gitu yang terjadi. Jarang banget yang bahas. Nah, gue berpikir kayaknya gue perlu sharing deh sama dunia ini gitu ya, sama industri ini. Supaya nanti ketika orang mau buka kedai kopi, cukup lihat dari Youtube gue aja udah bisa gitu. Ngambil dirangkum ya materi-materinya gitu. Mungkin bisa belajar deh kasus-kasus yang gue alamin. Jadi bisa diterapin di teman-teman dan kalian nggak ngalamin gitu ya. Kegagalan-kegagalan yang gue alamin, kalian nggak harus ngalamin. Jadi gue juga banyak nge-share bagaimana proses ngebangunnya dari nol. Kebetulan gue juga kontraktor. Jadi gue banyak melakukan secara teknik gitu ya. Sipilnya gue juga ngerjain. Bahkan sampai sekarang gue masih menerima kayak bikin meja bar gitu ya yang berhubungan sama kayu gue ngerjain. Nah, anyway, balik lagi ke soal etika. Jadi gue banyak berhubungan sama owner-owner coffee shop. Bahkan gue punya komunitasnya itu ada tiga ratusan member dan gue udah melahirkan sejauh ini 150 outlet coffee shop. Yang ikut workshop Uncle Joe. Tentu gue juga memahami ya bukan berarti 100% effort gue gitu. Karena memang owner-owner coffee shop ini belajar nggak cuma di satu tempat. Pasti banyak tempat mereka ngambil sumber-sumber untuk membangun bisnisnya. Cuman yang memang cukup konsisten di komunitas gue ini gue ada mentoring programnya. Ada pembinaannya lah. Jadi gue nggak lepas sampai nggak dibutuhkan lagi gue. Jadi kurang lebih ya karena experience itu gue banyak berhubungan sama barista-barista baik yang UMKM maupun yang korporat. Dan bahkan barista-barista yang jadi brand ambasador gitu ya. Itu luar biasa. Nah anyway soal etika ini perspektif owner ya. Owner itu milih barista cenderung milih attitude-nya dibanding skill-nya. Gitu ya. Ini gue kasih bocoran aja buat teman-teman kalau barista yang nonton. bahkan gue juga ketika training barista ataupun outing dan gue develop team gue gue lebih banyak nge-develop si orangnya gitu bukan skill-nya. Jadi kalau komposisi mungkin gue bisa bilang 95% itu skill dan 5% aja ngomongin eh sorry 95% itu attitude ya 5%-nya skill. Ya. jadi terbalik nih jadi gue lebih banyak lebih suka dan gue lebih mendorong barista-barista gue tuh growth-nya secara attitude secara sikap dibanding secara kemampuan. Karena menurut gue kemampuan barista itu itu bisa karena terbiasa. Jadi gak perlu gue ajarin kalau mereka sehari-hari bikin pasti mereka bisa jago gitu. Itu dari pengamatan gue ya gue gak tau kalau teman-teman barista sampai yang sampai yang apa ya sampai yang ngambil sekolah begitu tinggi gitu ya. Tapi anyway owner-owner coffee shop cenderung kesana arahnya. Cenderung cenderung apa namanya pilihnya lebih ke attitude gitu. Nah etikanya kalau barista nih kalau dari perspektif gue ya kita walaupun dia udah deket hubungannya antar si owner gitu ya sama barista tetap harus ada namanya respect ya satu sama lain. Jadi yang gue bangun di Uncle Joe gue membangun sebuah budaya menghargai satu sama lain. Memahami bahwa bos lu tuh bukan orang yang sempurna partner lu juga punya kekurangan punya kelebihan. Gue harus membangun tim ini memahami gitu bahwa partner gue itu ada minus ada plus. jadi lu perlu menyadari gue membangun tim gue itu harus sadar kalau lu tuh ada kekurangan. Jangan kan namanya antar barista ya mereka suka ngomongin si ini begini gini 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 gak ngaca gitu bahwa lu juga ada kurangnya gitu gak sempurna kita itu harus pahami jadi gue pun juga memahami bahwa gue gak sempurna jauh dari kata sempurna. jadi gue membangun hubungan antar barista di tempat gue itu kita harus paham bahwa kita itu butuh dia gitu lu gak bisa sendiri gitu gue gak bisa sendiri gue perlu kalian perlu lu untuk ngebantu gue ngebangun bisnis ini gue lu butuh gue juga gitu jadi kita saling membutuhkan kita harus paham itu jadi gue bangun pemahaman antar barista antar hubungan antar owner dan barista juga tetap di jalur profesional jadi tidak ada kalau teman-teman nih kalau gue perhatikan ya banyak banget yang pengen masuk ke Uncle Joe karena melihat serunya tim Uncle Joe gitu serunya asiknya santai gitu terus kayaknya asik itu hubungan gue sama itu banyak banget yang komentar begitu di di youtube channel maupun di instagram sebetulnya kalau gue perhatiin dan gue ngobrol sama barista gue ya lu ngeliat enaknya doang gitu babak belurnya berdarah-berdarahnya kan lu gak liat kan gak mungkin juga gue rekam gitu ketika gue lagi marah-marahin mereka gue lagi kita lagi konflik lagi gue tegur itu kan gak gue dokumentasiin kan gak gue pasang clip-on kan di baju mereka gitu jadi ini hal yang menurut gue terlihat di luar ya memang tapi sebetulnya di dalam itu kenapa bisa di luar terlihat begitu menyenangkan karena ya itu yang pemahaman yang gue bangun itu jadi gue membangun satu budaya baris kita ini jadi seperti apa ya saling lah saling membutuhkan gitu bahkan gue bilang gue berani bilang gitu di depan mereka bahwa sebetulnya kita tuh gak cocok gitu bekerja bareng sebetulnya lu gak cocok gue gak cocok jadi kita menyadari bahwa kita itu sebetulnya tidak cocok satu sama lain nah tapi bukan berarti karena kita gak cocok jadinya kita gak bisa bekerja bareng gak gitu justru karena kita gak cocok kita punya plus minus punya kelebihan dan kekurangan justru kita harus saling melengkapi lu ngisi gue gue ngisi lu gitu jadi gue ngebangun satu inilah satu budaya dan budaya itu yang terus menerus dilakukan akan menjadi sebuah karakter gitu ya jadi gue gue membangun tim ini ini berkaitan sama etika barista ya nanti akan kedepannya akan bagus banget nih jadi pertama-tama itu gue membangun pemahaman jadi gue masukin satu satu pemahaman atau pemikiran baru ke dalam kepala mereka entah itu dalam meja makan ketika lagi ngobrol gue ngomongin sesuatu ketika gue lagi kita lagi outing kemana gue ngomongin jadi masukin pemahaman ke dalam pikiran mereka nah pemahaman ini kalau udah bener akan jadi omongan dong akan diperkatakan lah akan jadi jadi oh kalau diangkal begini-gini jadi ada ada nilai-nilai yang terbangun gitu ya dari apa yang diomongin tentu akan akan berimpak kepada tindakan jadi mereka mereka akan karena udah mindsetnya kepalanya udah dimasukin nilai-nilai itu jadi tindakannya pun bener gitu jadi masukin pemahaman yang benar dulu nih antar hubungan antar kita antar barista lalu jadi otomatis mereka akan membicarakan atau memperkatakan satu sama lain oh kok atas si angkel kita harus begini-gini akan seperti itu dan terimplementasi dalam bentuk tindakan jadi akan manifestasinya dalam bentuk tindakan nah tindakan-tindakan ini yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadi sebuah karakter akan menjadi sebuah habit ya habit karakter yang bagus banget positif gitu nah karakter-karakter yang positif yang dilakukan secara terus-menerus akan membuahkan akan menentukan kualitas dari si tim ini akan merubah bahkan merubah nasib dari kita semua jadi urutannya tuh kita masukin pemahaman yang benar dulu antar hubungan kita lalu otomatis akan diperkatakan dan dilakukan terimplementasi dalam tindakan tindakan yang terus-menerus dilakukan akan membuahkan sebuah karakter nah karakter ini akan menentukan hari depan kedai elu gitu karakter tim ini akan menjadikan apa ya akan merubah nasib si kedai elu gitu ya jadi soal etika ini jadi tentu tergantung dari nilai-nilai yang kita tanamkan kalau misalnya ada hal ada barisnya melanggar hal prinsip sekalipun itu kecil ya karena memang itu prinsip jadi gue harus kasih punishment gitu gue sebagai leader pun harus memberikan hukuman punishment jadi bukan soal karena lu udah lama atau deket sama gue ya gue deket punishment gitu karena ini soal prinsip gitu bukan kita gak konflik antar personal gitu bukan tapi kita memerangi satu tindakan atau habit yang gak baik gitu yang buruk jadi kurang lebih itu bro Muhammad Arik jadi soal etika ini ya kita harus bangun etikanya atau budayanya nilai-nilainya kita harus bangun kita yang bangun kalau gak dibangun ya dia akan tetap begitu akan ya gitu-gitu aja ya jadi kalau lu mau punya tim ataupun barista yang punya etika yang baik yang benar gitu lu harus bangun itu nilai-nilainya lu harus tetap tanamkan gak secara otomatis timbul gitu muncul enggak nanti deh gue bakal bahas lebih detail di topik tersendiri gue coba cari literatur yang supaya temen-temen bisa paham soal ini gitu aja di curculonya ya sharing-sharing santainya thank you udah nonton udah ngikutin channel gue dan kalau suka sama videonya kasih jempol kalau gak suka di dislike aja gak apa-apa thank you sampai ketemu di vlog selanjutnya dadah thank you ya yang udah nonton video ini jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini jangan lupa like nonton video ini yang udah nonton video ini